Terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa, mulai hari ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pati dijadwalkan akan melaksanakan masa reses dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Di tengah pandemi COVID-19, Sekretaris DPRD Pati hari ini meneguhkan fakta integritas yang merupakan niat sebagai pegawai sekretaria DPRD Pati dalam memfasilitasi anggota DPRD sesuai perundang-undangan Seperti yang dijadwalkan, mulai hari ini sampai dengan hari Kamis besok anggota DPRD akan melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 selama reses Sekretaris DPRD Pati Bambang Santosa menuturkan, sesuai instruksi Ketua DPRD Pati Jika untuk masa reses kali ini, anggota DPRD diminta untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti physical distancing hingga menggunakan masker Beberapa teman-teman di Setuan melaksanakan pendampingan yaitu mendampingi para anggota Dewan untuk melaksanakan reses Kalau untuk yang hari ini Pak, fakta integritas ini? Ini dalam rangka untuk meneguhkan kembali niat kita sebagai pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pati untuk senantiasa bisa memfasilitasi para anggota Dewan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan Sehingga perlu kita mencanangkan yaitu fakta integritas bagi semua warga yang ada di sini Sementara fakta integritas ini dalam rangka meneguhkan kembali niat sebagai pegawai Sekretariat DPRD Pati untuk senantiasa bisa memfasilitasi anggota DPRD sesuai perundang-undangan sehingga perlu dicanangkannya fakta integritas di lingkungan Sekretariat DPRD Pati Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan